Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua dimanapun berada materi kali ini akan dilanjutkan tentang gangguan pada sistem reproduksi manusia alat reproduksi pada pria maupun wanita dapat mengalami beberapa gangguan ataupun penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini akan dibahas beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia pertama adalah AIDS AIDS disebabkan oleh serangan virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit saat ini belum ditemukan vaksin dan obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi AIDS atau HIV HIV merupakan jenis virus yang rapuh dan tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia virus ini bisa ditemukan di dalam cairan tubuh orang yang terinfeksi seperti dalam cairan sperma, cairan vagina, anus, darah, dan asi namun HIV tidak bisa menyebar melalui keringat ataupun urin cara penularan virus HIV antara lain yang pertama adalah dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan, melahirkan, ataupun menyusui berikutnya ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas selanjutnya dapat ditularkan dari penggunaan jarum suntik untuk obat-obatan terlarang seperti narkoba dan HIV juga dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi orang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat belum memperlihatkan gejala fase selanjutnya AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, sarap terganggu, dan lain-lainnya tapi tidak semua orang yang mengidap gejala seperti di atas pasti menderita AIDS fase ini akan berlansung selama 3-6 bulan untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak jadi harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T yaitu salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas tubuh penyakit pada sistem reproduksi kedua adalah gonore atau GO penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonori gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki serta keputihan berwarna kuning kehijauan pada perempuan penyakit ini juga dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir serta dapat menyebabkan kerusakan mata pada penderita gonorea penyakit pada sistem reproduksi berikutnya adalah sivilis atau raja singa sivilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh biasanya pada daerah sekitar kelamin penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya kemudian menimbulkan kerusakan pada organ-organ tersebut contohnya seperti pada bibir, jari, tangan, punggung, dan kaki selanjutnya adalah penyakit herpes simplex genitalis herpes simplex genitalis ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 virus ini menyerang kulit di daerah genitalia luar seperti anus dan vagina gejala penyakit ini biasanya berupa gatal-gatal pedih dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin kemudian pada daerah tersebut timbul berupa lepuh kecil-kecil dan selanjutnya lepuhan menjadi pecah dan menimbulkan luka penyakit herpes ini sulit sekali untuk sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun selanjutnya adalah keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina cairan tersebut bersifat encer atau kental berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina penyakit keputihan ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur kandida albican, bakteri, virus, dan parasit keputihan dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik selanjutnya epididimitis penyakit ini terjadi pada laki-laki epididimitis adalah peradangan pada saluran epididimis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya selain untuk kesehatan hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagungkan ciptaan Tuhan berikut ini adalah beberapa upaya untuk pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia pertama gunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut hindari bahan yang bersifat panas kurang menyerap keringat dan berbahan ketat misalnya jeans kedua biasakan membilas dengan air bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar selanjutnya keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi jamur pada bagian organ reproduksi tiga usahakan mengganti celana dalam dua sampai tiga kali sehari empat memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi karena jika terlalu panjang akan menjadi sarangkuman lima bagi perempuan apabila sedang mengalami menstruasi gantilah pembalut sesering mungkin minimal menggantinya dua sampai tiga jam sekali karena darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi selanjutnya bagi perempuan hindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan dan pentiliner secara terus menerus karena penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur sedangkan penggunaan pentiliner secara terus menerus dapat menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab sehingga memudahkan terjadinya infeksi jamur dan bakteri menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan dan menyebabkan iritasi pada kulit terakhir rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur selain bermanfaat bagi kesehatan juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur demikianlah materi tentang gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi pada manusia dan upaya pencegahannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati